halo halo oh iya welcome back to my channel jangan lupa subscribe channel Ervin 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 apa namanya? nah Ervin like hari ini kita mau cek rakit sebenarnya tapi karena angin masih kuat jadi kita tunggu sampai dulu bagaimana bro iya betul-betul kita sudah hitam tapi kalau di kamera begini kita kelihatan cerah karena memang kita ada yang mau sampaikan ini saya mau sampaikan kepada kalian yang sedang membuat rumput laut itu harap di cek rumput lautnya agar kita biasi begitu saja caranya caranya diberi sabun untuk menghilangkan kuman-kumannya yang ada selain itu ada cara lain tidak selain menggunakan sabun Apakah ada cara lain saya kira itu saja begitu ya bagaimana perkembangan rumput laut saat ini untuk saat ini masih lumayan karena mungkin ada juga yang jatuh dari rakit karena angin keras dan agak berombak di pantai batau juga ini gitu ya tapi agar-agarnya bagaimana subur atau rusak nah subur-subur-subur selalulah karena sering degas mandi iya luar biasa Bapak sudah berapa lama kerja rumput lautnya saya sekitar 10 tahunan lah 10 tahunan iya luar biasa sekarang sudah berapa rakit sekarang kami sudah mencetak 8 rakit 12 ini masih musim penanaman bibit ya belum musim panen belum masih sementara pemibitan musim panen kira-kira bulan berapa bulan delapan yang akan datang bulan depan berapa iya ada kesulitan pada saat membuat rakit rumput laut saya rasa tidak karena begitulah hidup apa yang paling sulit ketika kita membuat rumput laut ini kasih jatuh labu jatuh labu oh iya memang harus ada labu yang jatuhkan selain itu selain itu selain itu selain itu selain itu selain itu ombak dan angin iya berarti penyakit tidak ada tidak ada aman aman tidak dimakan mungkin atau apa nah kalau itu terkecuali dia jatuh dia jatuh dia jatuh kenapa dia jatuh karena digoyang ombak oh begitu bukan karena dia dimakan ikan atau mungkin kena penyakit saya rasa mungkin itu juga hehehe bapak ini bagaimana ini terjelas dong bapak ayo ini masuk youtube ini bapak bapak sudah masuk youtube di channel saya iya 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 dan bapak siapa eh dengan adik siapa kan adik Ervin adik Ervin apa yang ingin anda sampaikan di kepada seluruh masyarakat beton seluruh kegelakannya siap selalu hehehe tidak ada kata lain lagi tidak ada apa yang mungkin ada pesan khusus mungkin untuk cewekmu yang dijauh disana tidak ada tidak ada untuk sahabatmu kerabatmu nah jadi kesehatan tidak selalu iya 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 kemarin saya dengar kompis yang ngeret iya 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 hehehe iya 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 lagi jadi memang cek kita suruh ini lagu dalam sehari berapa kali kita tergantung 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 apa cuaca kak apa tergantung tergantung kemauan Oh begitu hanya berarti tidak mesti dihati-hati tiap hari tergantung tergantung kemauan ia tergantung dari Anda kalau Anda ingin rutin menjaganya setiap hari Iya kalau tidak begitulah begitulah tunggu-tunggu dihanyut tidak di oh iya jadi tadi kita baru saja diskusi bersama salah seorang petani rumput laut yang ada di Bukun Selatan dia sangat luar biasa masih kecil masih umur 14 tahun dia sudah bisa mencari nafkah luar biasa dia ya kita patut memberikan apresiasi buat dia karena memang dia ini luar biasa masih kecil sudah bisa mencari uang jadi nanti kalau misalkan hasil padanya sudah ditimbang uangnya mau melamar seseorang mungkin atau mungkin mau beli sesuatu atau mau apa membangun sesuatu tidak tahu tidak tahu tahu karena tidak tahu masa uang-uangka masa kamu bekerja mati-matian kamu tidak tahu tidak tahu kamu tahu ya mungkin saya ingin memberikan kepada orang tua saya membantu adik-adik saya yang lain ya begitu saja sama kita sama kita sama kita terpuluh sama ya harus Ayo apa untuk apa kalau misalkan Anda sudah panen dan terus timbang uangnya mau diapakan untuk kamu kamu tadi eh kamu tadi untuk saya eh kamu tadi jangan apa Hai keluarga hai 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 betul lah untuk santai jadi kita gitu jangan terlalu tertekan dan pekerjaan Oh gitu ya Emang berarti hidup itu harus butuh refreshing harus butuh-butuh apalagi ya but ketenangan untuk bisa menunjukkan eh hari esok begitu ya ya Anda sudah makan belum sudah sudah makan apa tadi yang sama dengan kamu tadi sama kita juga makan nasi padang ah iya nasi padang luar biasa ya nasi padangnya tadi tidak tahu tapi bentuknya kayak Indomie hehehe oh iya Ervin Hai kamu masih ah kamu masih sekolah masih 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 berapa jelas tiga SMP punya berapa persaudara punya tujuh kamu anaknya berapa pakai empat anaknya empat cita-cita kamu mau jadi apa tidak tahu juga saya tidak tahu hidup itu harus punya cita-cita kamu tahu harus punya saya mau jadi youtuber kamu kamu kira-kira kamu jadi kamu hidup untuk hidup 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 ya eh gitu ya harus punya cita-cita harus punya tujuan harus punya eh hobi cari sendiri nah hobi kamu apa saya mewancing berarti kamu ini cocoknya jadi seorang kapten kapal Alhamdulillah jadi kamu sebenarnya apa Captain kapal kok kamu ikut-ikut saya karena memang kamu jadi seorang pemancing kamu tidak takut gelombang tidak tidak takut gelombang kita takut gelombang kamu takutlah mau Kenapa mau jadi seorang pemancing karena begitulah hidup berani pada lama sebanyak pekerjaan lain mungkin yang bisa apa yang lebih aman untuk kamu lakukan karena memang hobi hobi itu di laut hobimu di laut pantas kamu sudah hitam ya iya sama dengan saya sama-sama kita tadi sama-sama hitam gitu ya Iya jadi hobi kamu menjadi seorang pemancing Hai kalau kamu apa menjadi apa seorang penyakit teman-teman yang kaya raya bisa bicarakan dan bapak siapa jadi mamat yang sedih yang kumpul dan tangan gimana itu semantap aminkan saja keaminkan saja itu adikamu adikamu ini adikamu yang keberapa enggak enam siapa namanya namanya akmal akmal iya ya hampir mirip sama kamu Iya jadi seorang seorang pelaut itu atau menjadi seorang anak nelayan itu tidak terlambut karena kehidupannya kesehariannya selalu di pantai jadi resiko yang sangat fatal itu ketika kita berada di tinggal laut kita dihantam ombak Hai namun semua itu akan terasa indah terasa bahagia terasa nyaman dilakukan ketika kita menikmati pekerjaan tersebut betul betul kalau kamu menikmati pekerjaan yang telah anda lakukan saat ini berarti anda adalah ada berarti anda adalah orang yang paling bahagia betul tapi kalau tidak anda adalah orang yang paling sensara di dunia ini Oke Oke mungkin cukup sekian perbincangan kita kali ini eh untuk semua subscriber subscriber ku itu jangan lupa dukung terus channel ini dan apalagi Hai dan like comment share di channel Adi next one okay guys bye 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 bye-bye who hampir